Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat periman Jika membuka dan melihat kembali Deretan nama-nama surah dalam Al-Quran Maka ada satu nama surah Yang akan menyita perhatian kita Yaitu surah Luqman Bagaimana tidak secara umum Nama-nama surah ditetapkan oleh Rasulullah Berdasarkan perbuatan, manfaat Maupun kemuliaan seorang manusia Seperti surah Ibrahim, surah Hun, surah Nu Dan masih banyak lagi Jika seperti itu Lantas siapakah sebenarnya sosok Luqman Yang namanya dijadikan nama surah Dan bagaimanakah Luqman di mata Allah Tonton terus videonya hingga akhir Agar tidak sesat Mungkin bagi sebagian muslim Masih ada yang penasaran Maupun bertanya-tanya Mengapa surah-surah di dalam Al-Quran Bisa memiliki nama yang berbeda-beda Apalagi di zaman ketika Rasulullah Mendarima wahyu ayat-ayat Al-Quran Tidak semua beliau terima dalam satu surah Belainkan ada yang diturunkan ayat demi ayat Untuk menjawab rasa penasaran Serta pertanyaan itu Ada baiknya Jika melihat pendapat beberapa ulama Pertama Dalam kitab toriq Al-Quran Al-Karim Karya Dr. Muhammad Salim Wahaisin Dituliskan Bahwa nama surah dalam Al-Quran Ditetapkan secara tauqifi Atau sesuai dengan petunjuk dan perintah Rasulullah SAW Seperti dalam beberapa hadis Beliau secara langsung memutuskan Nama surah Tanpa menyebutkan alasannya Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca Dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah Pada malam hari Maka ia akan dicukupkan Hadis riwayat Bukhari Muslim Begitupun saat beliau menetapkan Al-Kahfi Sebagai nama surah Rasulullah SAW juga bersabda Barang siapa yang membaca Sepuluh ayat di awal surah Al-Kahfi Maka ia akan terjaga dari fitnah dajjal Hadis riwayat Ibn Hibad Pendapat yang kedua Penamaan surah-surah di dalam Al-Quran Berdasarkan metode ijtihadi Atau metode penetapan nama surah Berdasarkan hasil pemikiran sahabat Tabi'in Dan para ulama terdahulu Meskipun nama surah tersebut Sebenarnya telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW Keputusan yang diambil oleh para ulama Dalam menamai surah Tidaklah memiliki larangan Selama masih sesuai dengan kandungan Atau maksud yang terdapat dalam ayat-ayatnya Seperti pendapat Imam Sufyan bin Uyayna Yang menyebut surah Al-Fatihah Dengan surah Al-Wafi'ah Menurut Imam Sufyan Al-Wafi'ah tidaklah menyalahi aturan Sebab Al-Wafi'ah Memiliki arti sempurna Dan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah Memang mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran Padahal Seperti yang telah kalian ketahui Untuk surah Al-Fatihah sendiri Rasulullah SAW Memberikan beberapa julukan Untuk menamai surah pembuka Kitab Suci Al-Quran itu Menariknya Tanpa kita sadari Perbedaan nama surah yang ditetapkan oleh Rasulullah Maupun hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu Tidak terjadi pada surah-surah yang menggunakan nama toko Maupun mahluk Seperti Al-Baqarah Yang berarti sapi betina Ali Imran Yang berarti keluarga Imran Dan masih banyak lagi Namun tahukah kalian Kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita cari tahu jawabannya Dengan mengambil satu nama surah Yang sangat diluar nalar Lantaran nama surah tersebut Tidak termasuk dalam deretan 25 nama nabi Yaitu surah Luqman Dalam kitab bidayah Wa'anihaya Ibn Katsir Menyebutkan Jika nama panjang Luqman Al-Hakim Adalah Luqman bin Unaqa bin Sadun Sedangkan secara fisik Luqman adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam Dan berbibir tebal Menurut Adil Mustafa Abdul Halim Dalam bukunya berjudul Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran Luqman adalah seorang penggembala domba Penjahit Bahkan ada yang menyebut Sebagai budak milik Bani Al-Hassas Sedangkan Ibn Abbas Menyebutkan bahwa Luqman merupakan seorang pencari kayu bakar Di kota Habshi Yang tidak terlahir dari kelangan nabi Ulama Maupun kaum terpandang lainnya Dr. Chowki Abu Khalil Dalam bukunya Atlas Al-Quran Menyebutkan bahwa Luqman hidup dari masa nabi Ayub Sampai diutusnya nabi Daud alaihissalam Sosoknya begitu masyur Dengan kepribadian yang teguh Terhadap perintah Allah SWT Karena keteguhan itu Allah pun tak segan-segan Memberikan hikmah kepadanya Sebagaimana Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya Telah kami berikan hikmah kepada Luqman Yaitu bersyukurlah kepada Allah Dan barang siapa yang bersyukur Maka sesungguhnya Ia bersyukur untuk dirinya sendiri Dan barang siapa yang tidak bersyukur Maka sungguh Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Al-Quran Surah Luqman Ayat 12 Benar Syekh Abdul Rahman As-Sadi Hikmah yang diberikan kepada Luqman Berbentuk kebijaksanaan Akan ilmu pengetahuan Ilmu hukum Dan pengetahuan tentang rahasia Dibalik kebenaran Yang telah ditetapkan Allah SWT Bahkan kepribadian Luqman Juga tak luput dari perhatian Rasulullah SAW Pasalnya Dalam sebuah hadis Ibnu Umar RA Pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Luqman bukanlah seorang nabi Tapi dia adalah seorang hamba yang berpikir Yang memiliki keyakinan yang bagus Dan sangat mencintai Allah Sebab itu Allah kemudian menganugerahkan Kepada Luqman kebijaksanaan Hadis Riwayat Ibnu Umar Salah satu bukti Jika Luqman adalah seorang alih hikmah Diceritakan dalam kitab Al-Mawusu'ah Al-Yusufiyah Dimana pernah suatu hari Majikan Luqman menyuruhnya Untuk menyembeli seekor kambing Namun Sang wajikan meminta untuk mengeluarkan Salah satu potongan daging yang paling baik Ia pun memberikan lidah dan hati Dari hewan tersebut Selang beberapa hari Majikannya kembali memerintahkan Untuk melakukan hal yang sama Tapi saat itu Sang majikan menyuruhnya Untuk mengeluarkan gumpalan daging yang paling buruk Dan anehnya Ia masih memberikan bagian lidah dan hati Karena heran Sang majikan kemudian menanyakan Alasan Luqman melakukan hal itu Wahai Luqman Kenapa saat aku meminta bagian daging yang baik maupun buruk Kau tetap memberikanku lidah serta hati Jawaban Luqman sungguh syarat dengan hikmah Ia berkata Kedua bagian itu sama saja dengan bagian tubuh manusia Apabila hati dan lidahnya baik Maka perlakunya juga baik Namun ia menjadi manusia paling tidak buruk Jika keduanya buruk Bukti kebijaksanaan Luqman Juga tertuang dalam sebuah riwayat Yang pasti sudah sangat familiar di telinga kalian Maupun masyarakat muslim Indonesia Kisah tersebut Bermulai ketika Luqman hendak mendatangi pasar Dengan menggunakan keledai sementara anaknya Ikut dari belakang dengan berjalan kaki Saat Luqman telah memasuki pasar Orang-orang yang melihat tinggal laku Luqman Lalu bercakap satu sama lain Lihatlah Orang tua itu sangat tidak berperasaan Dia di atas tunggangannya Sedangkan anaknya berjalan kaki Mendengar percakapan itu Luqman pun segera turun Dan menaikkan sang anak ke atas keledai Tak jauh dari tempat ia turun tadi Orang yang lain juga kembali berkata Masya Allah Lihat anak tidak tahu diri itu Ia dengan enaknya menaiki keledai Namun orang tuanya disuruh berjalan kaki Mendengar itu Luqman pun tersenyum Dan akhirnya Dirinya memutuskan untuk menunggangi keledai Bersama anaknya Belum jauh keledai itu berjalan Orang-orang masih memberi komentar Ya ampun Apa mereka berdua tidak kasihan Dengan hewannya yang keberatan Setelah mendengar komentar tersebut Ia dan anaknya turun Dan berjalan bersama dengan keledainya Ternyata Setelah turun dari keledai Luqman dipandang dengan tetapan heran Lantaran keledai yang ia bawa tidak digunakan Setelah dirinya telah meninggalkan pasar Ia lantas menasihati anaknya Dengan berkata Wahai anakku Sesungguhnya Tidak ada seseorang yang bisa lepas dari ucapan manusia Maka orang yang berakal Tidak akan mengambil pertimbangan Kecuali kepada Allah semata Dari kisah Luqman Yang selalu mengambil pelajaran dan hikmah Dari setiap kejadian yang ia alami Menjadi alasan Mengapa Rasulullah SAW Memakai nama Luqman Pada salah satu surah di dalam Al-Quran Bahkan Allah SWT Juga mengabadikan beberapa nasihat Luqman Kepada anaknya Sebagaimana Allah SWT berfirman Dan ingatlah Ketika Luqman memberi pelajaran Kepada anaknya Ia berkata Hai anakku Janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya Perbuatan itu adalah sebenar-benarnya kesoliman yang besar Hai anakku Dirikanlah sholat Dan ajaklah manusia mengerjakan kebaikan Cekalah mereka dari perbuatan mungkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu Sesungguhnya Yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan Al-Quran Surah Luqman Ayat 13 Dan 17 Selain itu Diabadikannya kisah Luqman Di dalam Al-Quran Juga menjadi isyarat Bahwa Luqman adalah Rol model parantik Atau orang tua yang metodenya harus dicontoh Dalam mendidik seorang anak Agar menjadi manusia yang bernilai Di sisi Allah SWT Sahabat beriman Semoga video ini Dapat menjawab rasa penasaran kita Tentang Luqman yang namanya telah Dijadikan nama surah Serta diabadikan di dalam Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!